Hai semuanya, apa kabarnya? Hari ini kita akan buat pelajaran KTK, kita akan buat keranjang seperti ini. Bahan-bahannya sudah misediakan ya, jadi kamu tinggal membuat, kemudian perhatikan langkah-langkah berikut ini. Selamat mencoba! Pertama-tama, ada bahan-bahan yang harus kamu sediakan. Bahan-bahannya sudah misediakan di kantong plastik pas kamu ada pengambilan buku. Nah, ini bahan-bahannya sudah harus kamu siapkan semuanya. Dan jangan lupa setiap anak berbeda ya dapetnya, tidak semua sama seperti ini. Tetapi bahannya kira-kira konsep pembuatannya nanti akan sama. Dan juga sediakan lem uhu karena mis akan perlukan lem uhu nanti. Kita pisah-pisahkan dulu seperti ini, pertama-tama bagian yang akan kita anyam. Oke, setelah sudah kamu siap-siapkan, sekarang mis akan mulai menganyam seperti ini. Anyamannya kalau misalnya yang lebih, kalau misalnya bagian yang kuning lebih, itu nanti akan mis gunting seperti ini. Nah, jangan lupa kalau anyaman itu harus selang-seling, jadi tidak semua kamu penuhi. Caranya bisa kamu lihat di video ini. Jadi, mis yang bagian atas sudah, lalu mis selang-seling, kemudian habis itu mis gunting sisanya, Nah, karena nanti bisa untuk yang di bawahnya. Jangan lupa, bahan ini semuanya sudah diperhitungkan, jadi kalian harus pas. Tidak boleh kurang, tetapi kalau lebih tidak apa-apa. Ya, seperti ini. Kalian boleh lihat caranya. Nah, setelah ini sudah mis paling akhir. Nah, sudah terakhir. Nanti kalian boleh lihat seperti ini. Oke. Kreasi anyamannya, kalian boleh sekreatif kalian, terserah. Kalau misalnya bisa berbeda, kalian boleh buat yang berbeda ya. Oke, ini sudah jadi tiga bagian ya. Jadi, kalau kalian punya bagian-bagian ini, semuanya harus selesai dianyam. Ada beberapa anak, juga dapat hampir semua bagian harus dianyam. Kemudian, selanjutnya adalah, mis akan masukkan benang seperti ini. Jangan lupa, benangnya itu harus tidak sama rata panjangnya, tetapi yang seperti yang sudah pernah mis ajarkan, jadi dia harus panjang sebelah, dan yang satu lagi pendek. Nah, ini akan mis simpulkan, supaya, kalau simpulnya di foam art ini, kalian harus agak tebal. Nah, ini akan misrekatkan, seperti ini. Nah, jangan lupa ditahan di ujung jarumnya, supaya tidak lepas benangnya. Nah, akan mis mulai. Cara menjahitnya, itu dari depan ke belakang, depan ke belakang, depan ke belakang. Jadi, dalam, jadi satu arah. Tidak boleh dari depan, terus nanti dari belakang. Tidak boleh ya. Tidak boleh, terus nanti dari belakang. Tidak boleh, terus nanti dari belakang. Jangan lupa, kalian harus sesuaikan ya. Kalau misalnya, ada lubangnya, kalian harus hitung. Misalnya, nanti lubang yang warna hijau, alasnya ada tujuh, berarti yang di orange, bagian orangnya juga akan ada tujuh. Dan kalian harus sesuai. Menjahitnya, kalau enggak, nanti keranjangnya bisa miring. Sekarang, ketika mis menjahit, tiba-tiba, mis keliwat satu lubang di belakang. Nah, untuk melepaskannya, kalian tinggal lepas jarum benang dari jarumnya, kemudian tinggal ditarik seperti ini ya. Kemudian, mis masukkan ke jarum lagi. Nah, ini adalah fungsi ketika kalian buat benangnya setengah pendek, setengah lagi panjang. Ya, jadi kalian bisa mulai menjahit lagi, tanpa harus mengulang dari awal. Tetapi, kalau kalian buat benangnya yang jadi sama rata, itu nanti kalian harus copot dari ulang. Ya. Oke, mis sudah selesai. Mis sudah ada di bagian paling terakhir, di bagian alasnya. Sudah mis jadikan satu dengan bagian-bagian atasnya. Nah, perhatikan ketika mis mau pada akhirnya, terakhirnya. Nah, ini mis masukkan ke lubang. Kemudian, jangan ditarik dulu jarumnya sepenuhnya. Kemudian, mis akan putar benangnya sekitar tiga kali. Mis tahan benangnya ada di jarum dengan jari. Kemudian, kamu tarik jarumnya seperti ini. Nah, ya, tinggal ditarik seperti ini. Jadi, nanti kamu tinggal gunting. Ya. Jadi, gampang sekali. Kalau misalnya terliwat lagi, kalian boleh masukkan benang lagi seperti ini. Ya. Jadi, jangan pernah menyerah. Nah, ini coba mis kasih lihat sekali lagi. Mis akan tusuk jarumnya. Mis akan lilitkan sebagian dari benang. Seperti ini. Kemudian, kalian tahan benangnya dengan jari kalian yang sebelah kiri. Kemudian, tarik. Nah, kalian tahan. Jadilah simpul mati namanya kalau di dalam menjahit. Ya. Jadi, jangan stres-stres. Tres harus penuh dengan ketekunan. Ini akan mis gunting sekarang. Oke. Mis sudah jadi semua bagian alas dengan bagian yang bagian atas. Nah, mis akan sekarang akan lanjut menggunakan jarum yang baru. Untuk menjadi satukan bagian-bagian yang atas. Ya. Yuk, kita lanjutkan. Terima kasih telah menonton! Tahap berikutnya adalah kita akan mempersatukan yang bagian-bagian atas. Yang alas sudah selesai. Nah, kalian lihat ya. Kalau misalnya bagian sampingnya ini akan mengulangi proses memasukkan jarum, membuat simpul jarum, membuat simpul mati berkali-kali. Jadi, kalian harus penuh dengan ketekunan, sabar ya. Supaya hasilnya bisa rapi. Kenapa mis bilang dia harus mengulang simpul lagi, simpul mati lagi? Karena dia ada di bagian-bagian yang berbeda. Nanti benangnya kita harus putus dulu. Seperti ini. Baru kita lanjut di sampingnya. Ya. Nah, ini mis simpul mati lagi. Seperti ini. Lalu mis gunting. Nah, dengan demikian kalau kamu bisa rapi seperti ini. Nah, mis simpul lagi dua kali. Kemudian habis itu mis akan lanjutkan ke bawah lagi. Demikian selanjutnya kalian akan meneruskan tahap ini. Nah, di sini mis sudah selesai semuanya. Dia menjadi satukan bagian samping-sampingnya seperti ini. Kalian jangan lupakan lubang-lubangnya harus tertutup semua dengan benang. Harus dijadikan satu dengan benang semua. Nah, ini mis kasih keseluruhannya. Nah, selanjutnya setelah sudah jadi seperti ini. Nah, ini benang sisa mis. Mis akan masukkan lagi ke jarum nanti ya. Jangan dibuang dulu. Nah, mis akan seperti ini. Mis akan jadikan satu bagian talinya, bagian tentengannya. Jangan, kalau bisa jangan menggunakan lemnya. Kenapa? Kalau kalian sudah males pakai lem. Tetapi ini adalah bahan foam art. Jadi, susah sekali menggunakan lem ya. Nah, ini sudah mis hias. Jangan lupa, tentengannya ada di keempat sisi. Harus dijahit semua. Dan ini mis sudah masuk dalam tahap menghiasnya. Menghiasnya terserah. Mau ditambah manik-manik. Info dari mis, nanti pengumpulannya bukan hanya di foto. Tetapi akan dikumpulkan di sekolah nanti ketika PSBB berakhir. Oke, demikianlah tahap-tahap yang harus kamu ikuti. Kalau misalnya masih bingung, kalian boleh mulai lagi videonya. Dan selamat mencoba. Dan jangan lupa, kalian harus sabar ya dalam latihan menjahit. Sampai jumpa lagi. See you again. Bye. Bye.